Intro PLH Sekda Tohawil dan Atoilah mengatakan bahwa kegiatan reforma agraria merujuk kepada penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Hal itu disampaikan PLH Sekda menghadiri Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA Kabupaten Sukabumi tahap 1 di Ruang Rapat Kantor ATR BPN Kabupaten Sukabumi, Kamis 27 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan penetapan objek dan subjek redistribusi tanah Kabupaten Sukabumi tahun 2024. Sidang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Sukabumi Agus Sutrisno, APTN HMH, CEMED, selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA Kabupaten Sukabumi. Ditegaskan juga bahwa Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria merupakan bagian dari redistribusi tanah yang bertujuan untuk mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadilan sosial, ekonomi subjek, redistribusi tanah, dan mewujudkan reforma agraria. Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Sukabumi melaporkan bahwa reforma agraria memiliki dasar hukum yakni Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria dengan target redistribusi tanah tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi mencapai 3.300 bidang yang terletak di 8 lokasi di 4 kecamatan yaitu Cikmas, Lengkong, Jampang Tengah, dan Waluran. Turut hadir pada acara tersebut para kepala perangkat daerah terkait camat, kades, unsur polri, serta tamu undangan lainnya. Demikian, informasi disampaikan Dines Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Ruang Rapat Kantor ATR BPN Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.